Assalamualaikum Kenapa langsung ngobrol sama Angel kan? Biasanya kita kepojokan dulu tentu Kita tetep akan kepojokan membahas berita-berita yang hot Baiknya datang dari dunia Tapi kali ini ada kaitannya sama Alia Dia lagi menjadi bahan perbincangan Kayaknya kita mau tanya sama ibu sambungnya Jadi kemarin tuh rame Gara-gara mulai ada orang yang menjodoh-jodohkan Antara Alia dan Torik Halilintar Apalagi kemarin tuh Aurel bikin tiktok Iya kan sama Alia Terus dengan pake back soundnya adalah Apa tuh back soundnya judulnya gimana? Enikmati masa muda sebelum jadi istri orang Begitu kemarin ulang tahunnya Al ya Ulang tahunnya Al itu storynya Terlihat bahwa Torik dan Alia berada di Ulang tahun itu gitu Berdua apakah datang bersama? Alhamdulillah coba kita lihat dulu ini tiktoknya Aurel berikut ini Mana sih postingan ulang tahunnya Coba yang sama nih postingannya Ini postingnya siapa? Alia ini postingnya Alia Postingan Torik mana? Oh ini postingan Torik gitu ya Padahal kan aku juga Gak ada disitu Terus ini kemudian nih storynya Alia kenapa? Ada lagi? Oh yang repost juga Extension apa sih? Oh ini lagi ini sama itu Sama Aurel yaudah gitu Ini ada Toriknya juga apa disini? Oh gak ada gitu Coba kita baca komentar netizen dulu Comentar netizen bunya adalah Aduh langsung dikasih restu Kalau ini mah anak-anak diva katanya gitu Intinya gini wir Lu anak diva lu disituin Ini gara-gara apa? Gara-gara kemarin waktu itu Torik kan sama Fuji gitu ya Terus ada kan gosip-gosip Kayaknya orang tuanya Torik Masih belum serak pelihatannya gitu Dugaan netizen begitu Jadi terus abis itu mereka putus Terus digosipin deket sama Alia Terus orang mulai gini Oh kalau anak diva boleh kali ya gitu Sini Mau nikah ya Alia? Gitu ada yang nanya gitu Gara-gara back soundnya Aurel Lagi yang berikutnya Aurel sama Alia bukannya sahabatan ya Kalau ini kayaknya di restuin karena anak diva Masih siapa? Anak diva anak diva Kita tanya aja langsung Sebenernya bener gak sih Alia lagi deket sama Torik Jadi memang Alia akhir-akhir ini tuh sering tahajud Alhamdulillah ya Alhamdulillah Dan rajin banget sholatnya Terus aku tanyakan Al Emang ada hajat apa gitu kan Terus? Enggak sih Mami Abis yang kemarin itu Sepertinya Alia tuh bener-bener pengen minta petunjuknya Allah Direkatkan jodohnya gitu ya Gak tau sih mana maksudnya ya Yang pasti tuh aku seneng karena artinya Alia tuh memohon dan meminta petunjuk Allah ya Dalam artinya mungkin kalau jodohnya yang A ini gitu ya Asalkan iman islamnya oke gitu Aku selalu pesen Al yang penting Jaga iman islamnya Gak cari yang soleh Biar bisa jadi imam yang baik Kalau masalah harta bisa dicari Cocok lah Torikan ya Torikan Soleh Kenal juga sih orang tuanya Oh iya 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 Alhamdulillah sih ya Artinya dari keluarga yang sakinamawadawarrohmah gitu kan Karena kita pasti pengen anak-anak kita tuh mempunyai keluarga yang betul-betul Idaman lah Oleh muslimah dan juga oleh muslim Jadi siap jadi panutan juga Memberi nasihat-nasihat arahan yang baik juga gitu ya Udah dateng belum ke rumah Torik Udah ketemu belum Toriknya? Belom Ya kan secara kalau Torik dateng harus bawa hafalan Al-Quran Berat di Toriknya Ada ibu yang ini ibu yang itu Kalau sama Teteh Reza mungkin harus nyanyi Ya tapi ini jadi belum tau ya tapi ya masih gimana tapi yang jelas Alil udah boleh bertanya Yang penting berarti kan kalau deket sama yang T ini kan Bisa membawa Alil lebih rajin beribadah Insya Allah Jadi kan aku melihat ada perubahan yang signifikan Ohhhh Alhamdulillah sebuah mutanda Oke Baik kita mau ngajak Enci ngobrol sama bintang-bintang kita yang pertama Ini kan kemarin lagi ramai juga pemberitaan Dan gak tau secara beruntun gitu Baik itu di dunia artis maupun juga berita yang viral Eh viral mengenai tes DNA gitu ya Iya iya bener ya dimana-mana loh ya Nah kita datangkan Kita tanya langsung apa dokternya Ini ada dokter Jaya Surya Atmaja Beliau ini adalah dokter ahli patologi forensik dan juga DNA gitu ya Ini dokternya apa aja sih lingkupnya Terus kalau soal DNA tuh gimana sih prosedurnya Mungkin gak sih kalau tes DNA itu berapa persen keakuratannya gitu ya gitu ya Kita lihat dulu profilnya berikut ini Baik kita sudah bersama dengan dokter Jaya Dok terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ini sekaligus juga mungkin kita semua yang awam-awam ini biar tau gitu ya masalah tes DNA Oke kita lihat ini kebetulan juga ada banyak sekali berita Kompilasi artikelnya dari mulai yang terbaru adalah Denny Sumargo gitu Dan DJ Fernie terkait tes DNA Bahkan ada terjadi kemudian laporan polisi juga karena dugaan pencemaran nama baik Karena DJ Fernie sempat menyebut akan mengajak tes DNA untuk kedua kalinya Sehingga pihak Denny Sumargo menduga kok ini jadi seperti mencemarkan nama baik Kan kemarin yang melakukan tes DNA adalah sebuah lembaga yang kredibel Apakah percaya sama hasilnya menuduh saya begini 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 sebagainya Yang berikutnya adalah ini kemarin juga ya tentang bayi yang tertukar Dan kemudian sengketa ini dibantu dengan adanya tes DNA Sehingga akhirnya ya betul-betul kembali kepada orang tua biologis Orang tua kandungnya Yang berikut ini adalah tentang Sitra Kirana juga dan Rizky Aditya Nah ini juga terkait dengan tes DNA Ada gugatan hukum gitu ya Sehingga gugatan hukum itu akhirnya Walaupun belum terjadi tes DNA Gugatan hukum akhirnya mengabulkan Sehingga kalau mau Mengajukan langkah hukum selanjutnya Salah satu caranya adalah dengan Mengajukan bukti tes DNA gitu ya Ini salah satu juga hal yang menarik gitu diikuti Ada lagi yang selanjutnya banyak juga sih dok Dok dokter sendiri Ngikutin gak sih berita-berita itu dok Ya ikutin lah Dini Sumargo tentang Dini Sumargo apa nih ngikutin dok Ya ada lah soalnya WA pasti masuk WA pasti masuk bagi ke dokter juga Dan ada kepentingannya Ada hubungannya sama saya juga soalnya Kalau kepentingan apa dokter karena dokter adalah ahli forensik Ya ahli forensik dan ahli DNA Tapi pada saat yang kasus Dini Sumargo kan Dia bilang lembaganya waktu itu adalah RCM dan Eikman gitu ya Dokter waktu itu yang ikut menangani atau bukan? Oh bukan Saya gak menangani Dok kalau boleh tahu ya prosedurnya itu sebenarnya Gimana sih sebenarnya kalau orang mau melakukan tes DNA Nah pihak misalnya rumah sakit itu atau dokter tuh sampai batas mana Terus kemudian lembaga Kan biasanya memang kerjasama dengan lembaga lain ya Ada yang kerjasama ada juga yang enggak Ada juga yang enggak Oke Prosesnya gimana sih awalnya dok? Begini Kasus itu dibagi dua kalau kasus DNA ya Jadi prinsipnya kita mau tahu ini siapa sih Seseorang siapa sih itu prinsipnya itu Nah itu ada dua Kalau kasusnya polisi Misalnya kasus polisi Polisi akan meminta dokter ahli DNA Untuk melakukan pemeriksaan Jadi dokternya akan mengambil sampel Periksa dan hasilnya diserahkan pada polisi Oke Itu biasanya untuk proses peradilan lah Tapi kalau misalnya Kasusnya swasta juga bisa Dalam arti kata misalnya contoh Ada senggeta diantara beberapa ahli waris nih Dia bilang wah ini bukan anak bapak Nah senggeta seperti itu bisa datang langsung ke rumah sakit Atau ke dokter Dilakukan pemeriksaan Hasilnya dikasih ke mereka Oke Oke Jadi ini kalau misalnya swasta nih baratnya ya Jadi datangnya ke dokter dulu nih Iya datang ke dokter Terus misalnya datang ke dokter Prosedurnya sebenarnya sampelnya itu diambil lewat mana sih dok? Nah begini Begitu datang biasanya kita lakukan yang namanya konsultasi dulu Maunya tujuannya apa Karena kadang-kadang kalau tujuannya gak bisa terpenuhi Atau tidak mungkin dilakukan Ya kita tidak lakukan Misalnya sebagai contoh begini ya Saya pernah dapetin kasus Dia hamil Dia belum kawin dengan si cowoknya Dia bilang ini Ini hasil kerja si cowoknya Dan cowoknya itu dimintain tanggung jawab Terus dia bilang Saya mau tanggung jawab Tapi buktikan dulu yang di dalam itu anak saya Nah seperti kayak begituan kan Artinya dia akan bertanggung jawab Tergantung dari hasil DNA Nah terus saya biasanya tanya Ibu Agamanya apa Karena begini Ada 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 Masalah Kalau ngambil sampel ibu Tidak ada masalah Saya ambil darah Atau saya ambil usapan mulut Tapi Bapaknya juga gak masalah Tapi anaknya Anaknya di dalam Nah untuk diambil tuh cairan ketuban diambil Jadi harus pakai WSG Ditusuk Diambil cairan ketuban Atau biopsi ari-ari Atau darah tali pusat diambil Dan itu diambil sama dokter kebedanan Oke Nah pengambilan itu punya resiko Oke Resikonya bisa keguguran Bisa infeksi Dan bisa Pendarahan Nah Karena itu maka harus konsultasinya Yang ngambilnya dokter spesialis kandungan Konsultan fetomaternal Jadi bener-bener orang khusus yang memang jago ngambil itu Nah Kalau sudah ada hasilnya Tetap kan karena dia muslim Dia gak bisa langsung bertanggung jawab Karena orang hamil kan gak boleh dikawin Nah pada kasus itu Tunggu nanti Kalau udah lahir Nah kalau udah lahir Ngapain diambil sekarang Mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya Nah ini yang kasus itu saya bilang saya tolak Nanti tunggu Tunggu Kalau udah lahir Kalau udah lahir baik Kalau udah lahir Ya yang jelas Harus dengan persetujuan dua belah pihak Pemirsaan DNA tidak mungkin dilakukan Tanpa persetujuan dari bapak atau ibu Jadi kita gak pernah misalnya ngambil Bapak nih Diem-diem anaknya dibawa Sembunyi-sembunyi Ini ada rambut nih dok Tolong leksa gitu gak boleh ya Apalagi dibawa Anaknya tapi saya bilang Ibunya setuju gak? Oh enggak saya cuma mau tau aja Saya bilang gak bisa Karena anak itu adalah milik dari bapak dan ibunya Oke Jadi gak bisa dilakukan Kalau kita lakukan sama aja kita nyolong DNA si anak Nah kalau si ibunya gak suka Bisa digugat itu Oke baik Jadi harus persetujuan Ada prosedurnya Ada kode etiknya Begitu ya Satu lagi Kalau pas ngambil sampel Ngambil sampel Kalau anak kecil Bapak Berarti kan ibu sini selingkuh kan Sering kali kejadian Setelah itu ibunya bilang Saya gak kenal dokter Kapan dokter ngambil sampel saya That's why Saya tertulis izin dari bapak dan ibu Kemudian di foto Dan fotonya saya simpen In case ada terjadi penyangkalan Saya bilang Ibu sudah setuju Ini turun persetujuannya Ibu sudah saya ambil Ini gambar Ini fotonya Atau dia bilang Anak yang diambil bukan anak saya Bukan foto anak yang diambil Dok sebenarnya pada saat meriksaan tes DNA Itu meriksaannya tuh gimana sih Ada alatnya khusus Kalau kita lihat di film-film kan gitu kan Komputer keluar tuh hasilnya gitu Disini juga seperti itu kak Iya Begini Kalau begitu sampel ada Yang dilakukan adalah gini Yang waktu diambil sampel tuh isinya tuh Sel Sel utuh ya Nah sel itu dipecah Dikasih bahan kimia Pecah Kemudian DNA nya dipisahkan dengan komponen lain Oke Serta dipisahkan kita dapetin DNA DNA tuh bentuknya tuh seperti ingus Oke Seperti ingus Seperti ingus Lendir gitu ya Nah bagian DNA itu nanti akan diperisa Dimasukinlah ke mesin PCR Iya Nah kita semua tahu mesin PCR itu mesin yang buat periksa covid itu loh Iya Masukin situ Nah di mesin itu diperbanyak DNA nya sampai jutaan kali Sampai miliaran kali Nah setelah itu baru digambarkan DNA nya Berupa duri-duri Seperti kayak pita-pita gitu loh Nah dokter kemudian membaca pita-pita itu Nah prinsipnya membacanya begini Tiap manusia pada satu tempat DNA tertentu Punya DNA dua Satu dari ibu satu dari bapak Oke Nah jadi kita tinggal taruh ini DNA bapak di atas DNA anak di tengah Ibu di bawah Anak-anak pasti anak misi ibu kan Iya Dia keluar pita Pitanya dari ibu Ketahuan dari ibu Berarti yang ini ada di bapak nggak? Ada nggak di bapak? Oh Jadi itu satu-satu dok? Satu persatu begitu Nah kita perisa pada banyak tempat Oke Ini preksanya manual? Lo nggak Dilihatin lihat gambarnya ini manual Tapi kalau yang memperbanyak itu mesin Mesin fisial Jadi preksanya manual nih Ini apa sih namanya itu ya Ya pokoknya ada gambar-gambar Itu berapa banyak itu yang disamain pitanya dong? Nah itu kalau minimal Insada Internasional itu 13 Oh 13 minimal Tapi sekarang itu udah diperbanyak diperbanyak Supaya lebih tepat Sekarang itu udah 23 Oke Bahkan di beberapa negara bisa sampai 30 Makin banyak makin tepat Oke Berapa persen sebenarnya keakuratannya? Oh Bagian ini Kesimpulan itu tidak selesai dengan Ini betul cocok anaknya si Anu Bukan Tapi selalu ada dua angka yang harus keluar pada hasil DNA Pertama namanya CPI Cumulated Paternity Index Artinya Cumulated itu Jadi Angka yang mengatakan Berapa kali dia lebih mungkin jadi bapak anak semua dibandingkan laki-laki lain Oke 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 Jadi misalkan contoh Badan sampai misalkan Anak A adalah Bener anak biologis Dokter Jaya misalnya Gitu ya Tapi CPI nya misalnya 10 Artinya? Berarti saya 10 kali lebih mungkin jadi bapak anak sebut dibandingkan laki-laki lain Oh Tapi kalau CPI nya 10 juta Berarti kan lebih meyakinkan dong Oke 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 Jadi makin tinggi CPI nya Makin meyakinkan dia itu anaknya Itu angka pertama yang harus keluar Yang kedua Yang kedua Yang kedua itu probability ketepatannya Oke Nah probability kalau kita bilang itu anaknya Kalau kita yakin bener Kalau di dalam Moonstream itu ada namanya Hakul Yakin itu di atas 95% Ya Di atas 95% baru kita bilang itu Jadi Keluar misalnya CPI nya 10 juta Ini nya probability nya 80% Berarti ada kemungkinan salah Iya betul Oh gitu Nah kalau misalnya 99,999% Ya udah pasti Itu bapaknya Oke Jadi aku pengen tau deh kemarin hasilnya gimana ya Itu makanya Jadi katanya itu gak selesai dengan Itu anak bapak biologis CPI nya berapa probability itu berapa Dan CPI probability itu harus dihitung Per kasus beda-beda Oke Dan yang bisa ngitung itu Ya Ada beberapa dokter sedikit yang bisa ngitung Dan ada program komputernya Datanya dimasukin keluarlah angkanya Iya Dan saya sendiri pribadi Belajar ngitung gitu Saya harus perangkat ke Taiwan Untuk belajar selama beberapa bulan Belajar Untuk ngitung itu ya dok Gak sembarang Tapi gak bisa direkayasakan Maksudnya hasilnya itu kayak di film-film kan Nah Ntar diganti lah Nah itu mana dok Justru itu Nah saya cuma ngomong soal film Kalau film itu ada dua kategori film Film itu yang benar-benar serius Kalau film barat misalnya Science fiction Itu kebenaran serius Artinya misalnya film IR lah Kita udah tau IR ya Di situ ada perawat Try after that itu yang jadi pemain filmnya itu Ya bukan perawat Tetapi semua omongan kata-kata Dia bilang Kasih dosis obat ini Coba sih sekian-sekian Itu semua tepat Berdasarkan riset ya Sebelum itu di riset Dulu ditanya sama dokter yang bener Dokter yang bener Sehingga itu tuh real Ya Tapi kalau di negara-negara tertentu Negara Wakanda Kadang-kadang Seperti Ceritanya itu tanpa itu Jadi kadang-kadang saya suka bingung Misalnya contoh Sinetron Dengan dokter di diagnosis Bu Mohon maaf bu Anak ibu sakit leukemia Oh iya Terus jadi gimana bu Gimana dok Ya harus dioperasi Yang bingung dokter Loh Orang leukemia kok dioperasi Orang leukemia obatnya dikasih aja Pake infus Bukan dioperasi Nah itu kayak gitu-gitu loh Baik dok Nanti ke pertanyaan selanjutnya Nah ini juga sama ke DNA Jadi kalau dia bilang DNA bisa direkaisir segala macem Ya jangan ngomong sembarangan Tanya dulu sama Alinya Makanya kita tanya sama Alinya nih Tapi dok kan tadi dokter bilang Bahwa ini emang pemeriksaannya Karena dokter secara manual diperiksa Dan itu memang sekolahnya berbulan-bulan Untuk khusus untuk ngitung itu Dan ada dua angka yang harus dilihat CPI dan juga probability nya Nah tapi kalau seandainya ada Ini salah satu pihak yang merasa Kita pengen second opinion gitu Itu sebenarnya boleh Atau itu menyinggung institusi Tidak Tidak ada hubungan singgung-menyinggung Karena saya ngomong begini ya Saya pernah dapetin satu kasus nih Satu kasus yang kalau menurut saya Mungkin jadi cerita yang rada-rada lucu juga Jadi ada seorang perempuan Dia mantan pekerja seksual Dia kawin sama pelanggannya Pelanggannya orang bule Ya Orang-orang Inggris Dia kawin Terus dia hamil Pada waktu hamil 3 bulan pertama Si lakinya ditugaskan sama kantornya untuk Keluar Buka di kantor cabang di Thailand Oke Setahun tugasnya Jadi dia pikir daripada dia bawa istrinya gitu Rizkan kan dia juga senang harus itu Isinya dia tinggal sini dikasih rumah Dikasih segala macam Nah fasilitas Dia pergi ke sana Nah begitu pergi ke sana Satu tahun kemarin dia balik Anak udah lahir Anaknya laki Nah pada waktu anaknya lahir Terus pada waktu anaknya urusnya 2 tahun Dia ditugaskan ke kantor pusat di London Terus? Kenapa? Karena takut trafficking Oh iya 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 kan anak urusnya Nah makanya harus di prisa DNA di negara si ibu Membuktikan mau ini adalah anak si bapak dan anak si ibu Baru bisa dibawa Di prisa lah Karena pada waktu itu saya ahli Saya kan ahli DNA yang pertama di Indonesia Jadi dari sejak tahun 96 saya udah prisa DNA Dia dateng diminta ke saya Saya prisa Saya kaget Bu Anggi Kenapa? Ternyata bukan anak si ibu dan bukan anak si bapak Oh bisa? Tuker apa? Tuker apa? Banyak hal kalau anaknya bapak Anak si bapak itu kasus biasa Makanya ini saya bilang aneh Bukan Terus saya udah pikir Kalau anak Ibunya pastinya tau sih itu bapaknya yang mana Betul gak? Kalau bapak sih gak tau ya Oke Saya tarik ibunya Bapaknya di depan Saya bilang Ibu Ibu kenapa bohongin saya Nah terus? Dia bilang apa? Apa? Kok dokter tau? Gimana sih? Ya tau lah Saya bilang Terus 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 saya bilang Begini dok Dia cerita Boleh saya terus terang Oke terus terang Jadi rupanya pada waktu dia itu Dia lagi hamil Beberapa bulan itu Dia berantem sama temen yang kepukul Keguguran Keguguran Nah begitu keguguran kan dia bingung Dia takut suaminya ninggalin dia Oh Disalahin Jadi kemudian dia kubungi temennya yang kebetulan masih aktif Jadi pekerja Temennya bilang Eh memang saya mau kubungi kamu Kenapa? Gue ini lagi kecelakaan kerja Oh Kecelakaan kerja lah istilahnya Kecelakaan kerja istilahnya Kan kamu kan sekarang sudah orang Jadi orang yang sukses Saya mau tanya Kalau mau aborsi yang aman dimana Gitu loh Oh iya 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 Tapi diambil anaknya Terus dia bilang begini Daripada begitu Ini boleh gak? Boleh lah katanya Pelanggannya boleh Boleh lah Kalau gitu buat anaknya Buat gue aja katanya Oh Jadi itu sebenarnya kasusnya Nah dia bilang Enak aja Gue mau aborsi karena Gue masih tetep mau praktek Gue lagi rame-rame nya nih sekarang Dia bilang Gue gak mau Gada orang gak ada yang mau loh Berhubungan sama cewek yang hamil kan Iya 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 Emang ini lo dapet income nya berapa Sekian Gue kasih lo 2 kali lipat income Tapi lo gak boleh praktek Oke Anaknya buat gue ya Gak dong Kembali lagi ke pertanyaan tadi Jadi kalau ada orang yang mau tes DNA lagi Second opinion Menyinggung institusi gak? Tidak Gak apa-apa yang gak salah Nah ini justru itu Saya mau menjawab pertanyaan itu Karena abis begitu Hasilnya seperti itu Saya bilang hasilnya seperti itu Cuman saya nanya Kenapa kok bisa hasil seperti itu Oh Lah berarti bisa 2 hasil dong Nah jadi begini Belakangan-belakangan Setelah dia ngomongin Iya jelas aja bu Itu bukan anak ibu Bukan anak si bapak Saya bilang kok bisa seperti itu Nah itu Dia Ini sih Isi Saya bilang Dok bisa gak dokter sebagai orang Indonesia Membantu saya Sama orang Indonesia Supaya ini bikin cocok Oh Ini kan saya bilang Satu yang tadi yang menjawab ini bisa gak direkayasakan hasilnya Saya bilang begini Saya itu mempertaruhkan kredibilitas saya tuh Untuk mengatakan apa yang benar Dokter itu ada sumpahnya Benar-benar itu Satu Yang kedua Yang kedua Ibu tahu gak Hasil ini kalau dibawa ke Inggris Nanti disana diperiksa ulang Oh Enggak mungkin gak diperiksa ulang Dan kalau diperiksa ulang Ketahuan si dokter Jaya ini bohong Saya di blacklist seumur hidup Berarti hanya dokter lah yang bisa mereka yasak Itu aja Ini masalah kredibilitas gitu ya Kredibilitas Dan sumpah Satu dokter bersumpah Kebayang gak sih dosanya dokter Itu kalau dia bohong gitu Iya 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 Tapi sebenarnya intinya Kalau memang ada yang Ada yang masih Ingin buat keyakinan diri aja gitu ya Itu boleh Sama aja seperti misalnya Kita didiagnosis kanker sama satu dokter Harus operasi Sekonominya Kita minta sekonominya Itu hak pasien Baik Kita akan kembali lagi selanjutnya Jangan kemana tetap biru